Pemirsa Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidhar Haris, menghadiri pengajian Mualaf Center di kawasan Masjid Asa Adda Sukarejo, Tehok, Kota Jambi. Dalam kunjungannya tersebut, Hesnidhar Haris berharap para Mualaf ini semakin istiqomah dalam mempelajari ilmu-ilmu Islam dan juga membaca Al-Quran. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidhar Haris, menyempatkan diri untuk bisa hadir dan bersilaturah fit di bulan Ramadan ini di pengajian rutin yang diikuti sejumlah Mualaf. Bertempat di Mualaf Center kawasan Masjid Asa Adda Sukarejo, Tehok, Kota Jambi, Minggu 17 Maret 2024. Dalam kesempatan ini, Hesnidhar Haris berharap para Mualaf dapat lebih istiqomah dalam memperdalam ilmu-ilmu Islam, serta semakin giat untuk membaca dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Adapun dalam kesempatan ini, para peserta pengajian yang mayoritas Mualaf diajarkan materi 30 menit cepat membaca Al-Quran dengan tujuan memudahkan dan mempercepat mereka untuk dapat membaca Al-Quran. Alhamdulillah, bahagia sekali hari ini dapat kumpul lagi dengan teman-teman di Mualaf Center yang isya Allah dibimbing oleh Ustaz Faisal, mereka-mereka ini istiqomah untuk belajar di sini, belajar membaca Al-Quran dan mendalami tentang ilmu-ilmu Islam. Semoga ke depannya Mualaf Center ini, di mana Ustaz Faisal juga dengan istiqomah mendampingi mereka untuk belajar membaca Al-Quran dengan metode 30 menit yang sangat terasa kemudahannya. Yang itu yang sangat terasa kemudahannya, mereka betul-betul bisa membelajari Al-Quran ini dengan optimis, karena caranya mudah dan asing. Lebih lanjut, Hesidhar Haris berharap dengan pengajian yang dilakukan secara rutin dapat membuat Mualaf ini lebih bersemangat dalam mempelajari ilmu Islam. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan.